Intro Lantaran memiliki satu plastik kecil narkotika jenis sabu Saurdo Uli Marbun alias Sardo 20 tahun dijatuhi pidana 4 tahun penjara Denda 800 juta rupiah subsider 3 bulan kurungan Dalam sidang yang digelar di pengadilan negeri kelas 1B Sorong selasa sore Sebelumnya Sardo dituntut 5 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah Subsider 3 bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum Zeneriko SH Dalam sidang sebelumnya Pada sidang terdakwa Sardo melalui penasihat hukumnya Jakobus Wogim SH Memohon keringanan hukuman kepada hakim Menurut majelis hakim yang diketuai Fabianes S. Watimena SH Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti membawa dan memiliki satu bungkus plastik kecil sabu-sabu Terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dua menjatuhkan pidana terhadap ternakwa Sardo ulimar pun dengan pidana menjara selama 4 tahun Dikurangi masa penanang selama terdakwa berada dalam tarang sementara ditambah dengan denda 800 juta rupiah subsider selama 3 bulan kurungan Semua barang bukti diantaranya Satu bungkus plastik kecil sabu Satu pembungkus rokok Serta satu unit HP dirampas untuk dimusnahkan Sedangkan satu unit sepeda motor dikembalikan kepada orang tua Terdakwa Terdakwa ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polresorong Kota bersama barang bukti pada Agustus 2018 Sekitar pukul 15 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur di jalan kilometer 7 gunung Tepatnya di belakang Hotel Meridian Kota Sorong Dari Kota Sorong Provinsi Papua Barat Tim Liputan mengabarkan